Intro Halo selamat petang semua pelajar Apa kabar pada hari ini Tija harap semua pelajar dalam keadaan yang sehat walafiat ya Baiklah pelajar bertemu lagi kita pada hari ini Dimana pada hari ini Tija akan berkongsi mengenai dengan Amalan pendidikan sivik dalam co-curriculum Hari ini Tija akan menerangkan mengenai dengan Tajuk ataupun nilai hormat menghormati Tija pasti semua pelajar memahami ataupun mengetahui Apakah itu hormat menghormati Baiklah pelajar sudah bersiap sedia pada saat ini Seharap semua pelajar sudah bersiap sedia ya Baiklah pelajar apa itu hormat menghormati Oke istilah hormat ini membawa maksud pandangan yang tinggi Terhadap seseorang dengan memberikan layanan yang penuh sopan Dan berhema kepadanya Hormat menghormati dalam kelangan masyarakat Perlu dipupuk agar ia senantiasa segar Dan terus diamalkan Dan jika hilang rasa hormat Tidak mustahil negara kita akan menjadi kacau bilau Dengan pergaduhan di sana sini Maka negara kita pasti akan mudah dimasuki oleh Anasir-anasir jahat Oleh itu bagi mengelakkan suasana seperti ini Berlaku sikap hormat menghormati sesama kita Harus diterapkan dalam kehidupan seharian kita Sikap hormat menghormati ini perlu dipupuk Daripada usia yang masih kecil lagi Agar ianya menjadi budaya dalam kehidupan seseorang Sebagai contoh Ibu bapak perlu menjadi contoh kepada anak-anak Dengan menerapkan nilai-nilai murni seperti ini Dalam diri mereka Mudah saja Kita mulakan hidup kita dengan mengucapkan Good morning, mommy, daddy Ataupun selamat pagi, mommy, daddy Itu pun satu contoh sikap hormat menghormati Ataupun apa salahnya kalau kita mengucapkan Good morning, baby Hai, good morning, younger sister Adik yang kecil lah Oke Itu juga satu sikap menghormati di kalangan keluarga Rasa hormat juga boleh diterjemahkan dalam sikap bekerjasama Tanpa mengira agama, kaum, harta, ataupun pangkat Maksudnya di sini bekerjasama Contoh, golongan pemimpin yang mempunyai darjat yang tinggi Juga perlu menghormati pada orang-orang bawahannya Begitu juga pemimpin-pemimpin kita Ataupun guru-guru, kan Sama juga kami juga menghormati pelajar-pelajar semua Dengan mengatakan Good morning, selamat pagi, selamat petang Pada pelajar Seharusnya kita perlu mengubah mentaliti kita Ataupun pikiran kita Agar masyarakat seperti ini Akan dapat berjaya ataupun maju ke hadapan Hal ini karena sikap hormat menghormati melibatkan semua pihak Dan bukannya pada sekadar golongan muda Tetapi juga golongan dewasa Nah, malah golongan tua juga harus Untuk menghormati golongan muda Nah, keadaan ini Mampu untuk menimbulkan rasa hormat Dalam kalangan masyarakat Nah, itulah yang dimaksudkan Hormat menghormati Tanpa mengira usia Sama ada kita itu orang tua Kita harus menghormati orang muda Ataupun orang muda harus menghormati orang tua Jadi, hormat menghormati itu adalah suatu perkara yang perlu ada dalam diri kita Karena dengan adanya hormat menghormati itu Maka, nilai diri kita itu Ataupun martabat diri kita itu Akan terangkat Jadi, itu saja perkongsian teacher pada hari ini Sampai berjumpa lagi di lain perkongsian Ataupun di lain nilai Oke, bye-bye Terima kasih Kena sudi bersama-sama dengan teacher pada hari ini Oke, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax